Halo, kembali lagi di channel youtube Fausta Baby Talk Tonton sampai akhir ya bunda, dan jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian Disini aku mau review Stoller Baby Bridge ya bunda Dilengkapi dengan 2 buah roda belakang 2 buah roda depan Tempat botol minum atau botol susu Lampu anti nyamuk Dan jangan lupa ini, buat tempat makannya Cara membukanya, bagian sini ada pengaitnya atau penguncian Kita buka gini aja, lalu kita penjadikan Stoller nya Kita tarik ke depan Sampai bunyi klik, gini Dilengkapi dengan alat Stoller, ini empuk ya bunda Alat Stoller nya kayak gini, empuk Dan juga ada pengamannya juga, sampai pengaman Dan dilengkapi juga, dapet pengamannya bunda Jadi nanti gini, pastanya gampang banget, tinggal kita masukin bagian sini Terus juga ada adat tangan kaki juga, kayak gini Bisa diatur kalau mau dinaikkan, gak bisa Atau mau dilakukan gini, gak bisa Di bagian sini ada pencetan yang gitu, kita tekan aja bagian ini hitam-hitam Kita pencet gini, kita masukkan kayak gini Sampai bilang klik Ini udah Sama di bagian sebelahnya juga sama ya bunda Kita pencet Ini hitam-hitamnya, tekan tombolnya Sampai bilang klik ya bunda Sama juga, kalau di bagian belakang gini Lebih mudah ya bunda Sama juga di bagian sini ada tombolnya, kita pencet aja gini Kita pencet tombolnya, kita masukkan Harus pas ya bunda Sudah, sambil bilang klik Sebelahnya juga sama Sudah, kayak gini Terus ada juga Ini cara memasangkan alas saurnya Kita Apa namanya Kita pasin dulu, kita masukkan Pengamanya gini, kita masukkan dari sini Masukkan dulu Kayak gini ya bund Kita masukkan dulu semuanya Ini aman ya bunda Soalnya pengamanya udah double-double gitu Di bawah juga ada Masukkan juga ini pengam yang bawah Kembalikan kaki Cara memasangnya juga gampang Di bagian sini Ini kayak ada penguncian gitu Kita tinggal masukin aja bagian ini Sudah otomatis Sudah penguncian sendiri Ini juga sama Sampai bunyi klik ya bunda Cara juga gampang Kalau mau pakai Kita Apa namanya Satukan ini Bagian yang Yang berlubang ini Kita masukkan ke sini Saya bunyi klik semua ya bunda Sudah, sudah seperti ini Ini bener-bener Empuk juga Alasnya udah double-double juga Pengamanya juga udah double-double Kayak gini Terus ini juga Ada juga Apa-apa minum Sebelah ini ya bunda Kita Pasang kayak gini Pasang ya bun Tentakan tempat makan Tinggal dipasin aja Sebelah kanan kiri gini Sudah Ini udah otomatis Gampang banget bunda Jangan lupa ini Apa namanya Kelambu anti nyamuknya Kalau gak makannya Juga gak apa-apa ya bun Ini Kelambunya Pasang aja Kayak gini ya bun Kalau mau dipasang Kalau agak gini Kayak gini Bunda Setelah ini bisa tiga posisi ya bunda Dan juga bisa hadap ke ibu Kalau mau hadap ke ibu Di bagian sini Ini Bagian kanan kiri ini Kita tarik ke atas Kita Sampai bunyi klik Terus kita kunci Sudah Ini udah otomatis Penguncian Dan juga Ini tiga posisi ya bunda Bisa sadaran Tidur Atau duduk Kalau ini posisi Tidur Kayak gini Nanti aku lepas dulu ya bun Menyiapkan Berkegian ini Lepas dulu Silah Ini kalau mau Tip Duduk Kalau mau duduk Ini ada pengaitnya Ini tinggal ditekan ke atas Saya Ini utama Sudah duduk Sudah duduk Posisi duduk Kayak gini Ini sudah posisi duduk Kalau mau Agak rebahan Kita tarik aja Ini ada bahan Kalau mau tidur Kita sampai Full ini Ini kalau tidur Kayak gini Kayak gini ya bun Sudah Ini penguncian double-double ya bun Di belakang juga ada Terus di depan Depan sini Juga sudah ada penguncian Sudah full penguncian semua Ini Ini penguncian ya bun Ini juga sama Tinggal kita tekan aja Ini bisa untuk sampai max BB 30 kg Dan brush tolernya sendiri Sampai 20 kg ya bunda Kalau napinya ini sudah Itu ya bunda Kuart juga bagus Kuart juga bagus Ini tembuk banget Jadi bunda Nggak perlu kawasnya Kalau anak bunda Kepanasan Kepanasan Ini udah ada kayak ventilasi gitu Jadi Nggak perlu Nggak perlu dibuka lagi Udah ada ventilasinya gitu Ada juga pengaitnya ya bun Kayak gini pengaitnya nanti Pengaitnya juga ada Simple banget Ini bun pengaitnya tinggal gini aja Udah Simple banget Oh iya bun Ini tuh ya Udah kokok banget Kuart juga oke Jadi ini harga juga murah meriah Tapi kuart juga bagus banget Jadi ini untuk Kalau bayi Untuk si kecil yang agak Gesar gitu ya bun Nanti ini juga cocok banget Ini ya bunda Cara melipatnya Sama kayak tadi Di bagian pegangan ini Kita tarik ke atas Kita masukkan ke Belakang kiri Saya benci klik ya bunda Terus kita Lipatnya Di bagian ini Ini Kita tarik ke atas Sama ya bun Kanan kiri sama Kita tarik ke atas Lalu kita Kita langsung ke depan Jangan lupa Di bagian roda Di sini Di bagian rodanya Sampai Di bagian rodanya Gini ya bun Jangan kayak gini Nanti kalau kayak gini Gak bisa penguncian Harus rodanya Disampingkan Kayak gini Ini udah otomatis Terus jangan lupa Ini udah Mengait sendiri Ini Jadi gampang banget Cara pengunciannya Kayak gini Terima kasih bunda Sudah melakukan waktu Untuk menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment And share Ke sosial media kalian Jangan lupa subscribe ya bunda Happy shopping bunda Jangan lupa like Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.